SIN TAYONG SIN TAYONG mengatakan bahwa pertemuan antara Timnas Indonesia dan Persija Jakarta menghasilkan beberapa titik temu. Salah satunya adalah mengenai kiper Timnas U20 Indonesia, Cahya Supriyadi. SIN TAYONG setuju apabila pemain Persija Jakarta itu bergabung pada H1. Pasalnya, saat ini tim berjuluk Macan Kemayoran itu kekurangan pemain di posisi kipar. Memang kemarin Coach Nova sudah meeting dengan pelatih Persija, tapi memang ada beberapa opsi dari kita dan dari mereka. Tapi memang ada satu masalah kemarin dari Persija dia minta kipar Cahya minta dilepas dari Timnas ketika ada pertandingan H1. Jadi kita pun bisa mengerti karena kipar nomor 2 tidak ada di Persija, itu sudah disetujui juga sama saya. Squad Garuda Nusantara memang akan menjalani TC jangka panjang untuk mempersiapkan Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Lebih lanjut, SIN TAYONG berharap semua pelatih di klub Liga 1 memahami kenapa dia melakukan pemanggilan pemain untuk Timnas Indonesia. Jadi begitu mau bergulir kembali Liga 1 memang syaratnya seperti itu ya. Maksudnya jadi harus ada pemanggilan pemain untuk Timnas harus bisa dilepas dari klubnya, dengan syarat itu bergulir Liga 1 ini dan itu saya juga sangat berusaha agar Liga bergulir dengan minta tolong ke polisi dan Pak Manpora. Di Piala Asia U20 2023, Timnas U20 Indonesia berada di grup A bersama Uzbekistan, Irak dan Suria. PSSI berharap Marcelino dan kawan-kawan berhasil tembus hingga semifinal Piala Asia U20 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.